Intro Oke, sekarang kita lanjutin ke stage yang ke-9 Di timeline ketiga Dan beberapa jam ke depan setelah lenyakan matahari Nah, bagaimana ini? Tiga timeline bus Masa lalu, masa sekarang, sama masa depan Kayak di film natal Jaman dulu apa yang grids itu? Yang the grids, yang ijo itu, yang pemerannya Johnny Bukan Johnny, siapa namanya? Lupa itu Balik lagi ke sini Little princess, bapak telpon lagi Satria, apakah kau baik-baik saja? Ya, lumayan Apa? Aku tidak bisa mendengarmu dengan baik Masih sama Enggak beda, sekarang langsung mau ditangkap Hah? Penyusupan oleh orang luar tak dikenal dikonfirmasi Kami menempatkanmu sebagai tahanan atas perintah darurat Konnya ini punya ingatan Ingatan itu, bos Dari ketiga timeline yang tersisa itu Bangun Bangun Kita disatukan Ya, bareng sugi, bos Oke Sampai kapan kau akan tidur saat situasi kita seperti ini Aku sudah bangun Aku sudah bangun, oke Jadi kau tidak harus ngomong sampai kapan Kau terangkap oleh penjaga tepat setelah waktu diputar balikan Tempat ini penjara Hal yang lebih penting dari dimana tempat ini adalah Fakta bahwa situasi berubah kembali dari putaran sebelumnya Garis waktunya harus mengalir dengan cara yang sama seperti sebelumnya Situasi yang kita hadapi terus berubah Mulai berubah terutama segera setelah kau datang Ketika aku sendirian Tidak ada banyak perbedaan seperti ini Kali ini aku memahami kau sepenuhnya Ini pasti pilihan pintu stain Enggak Jadi kau tidak tahu apa-apa kan Enggak Kali ini aku menghati kau sepenuh Baafkan aku Tapi sekarang bukan waktunya untuk bermain-main Kita mungkin terperangkap di putaran ini selamanya Kita harus menjalani hidup kita untuk ratusan Bahkan ribuan tahun disini Muter-muter terus gitu Eh ada apa tuh Ribut-ribut ini Siapa penjaganya Tetap diam jika kau tertangkap Aku mencari jalan untuk keluar dari sini Hmm kayak gimana caranya Itu sederhana Metode klasik bekerja paling baik dalam situasi seperti ini Merayu kah? Adakah yang bisa mencari tahu cara agar penggerak lambda Tidak aku bisa melewati partikel mengit-fos Kayak apa? Kau ngomong apa Sohe? Jika kau mengeluarkanku dari sini Aku bisa memberimu bimbingan khusus sepanjang hari Apakah kau gila siapa yang mau ngomong bimbingan khusus dari Sohe Dengan penjelasannya kayak gitu tadi Keyakinan seperti itu sangat bagus enggak? Apakah kau gila? Kau beneran mau? Ada apa dengan anak sombong ini? Kau adalah penyendiri sedih Yang berpikir bisa mendapatkan wanita manapun yang kau inginkan dengan pesonamu Hmm? Kau kurang menarik dibanding permen kadaluarsa Jadi bangunlah Dibandingin sama permen kadaluarsa Mastu dibandingin ya Apa? Katakan lagi Sudah pasti Sohe emosi kayak gitu Wup! Sohe Sejak kapan kau bisa sempatah sempat? Aku enggak bakal mengganggu kau lagi, oke? Aku enggak bakal mengganggu kau marah lagi Kau tumbuh menjadi gorilla yang hebat Apakah dia menggunakan STR daripada INT? Dia diam Jadi ini adalah meramalkan kecerobohan orang lain Lalu menerapkan kekuatan secara berkala Kemudian membuka pintu dengan energi yang diperkuat Semuanya ada teorinya Itu adalah rencana yang diperhitungkan matang-matang Terseramu, terserah kau, terserah Yang aku tahu Kau membuka pintu itu dengan kekuatan gorilla Nah kita sudah keluar dari jeruji Jadi ayo keluar dari sini, oke? Sebelum kawan itu meledakan matahari buatan lagi Tapi tiap kali kawan meledakan matahari buatan Dan tiap kali ada mesh di situ Kayak waktu langsung berputar langsung Keliatannya mesh penyebab waktu berputar ya Atau mengulangnya putaran waktunya ini Keliatannya sih Soalnya kalau kayak gitu kan Harusnya rencananya kawan harusnya udah berhasil dari putaran waktu pertama Enggak harus putar waktu banyak-banyak gitu loh musuh Terima kasih sudah dipindahkan, seberapa banyak rencananya untuk menyiksa putrinya kita harus mengajak dia juga hanya dia satu-satunya yang bisa membujuk kau aku yakin kita bisa mengejar jika kita mengejar mereka dengan cepatnya gimana caranya, buka pintunya ini ada 4 nombol sedangkan kita cuma ada berdua jadi ini putrin suara suara ajak berdua hebat oh hai 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 mbak-umbak Hai ah lompatnya kesini bus à Hai tombol yang di bawah enggak ada belt yang di atasnya tapi ini ada tiga kayak gimana caranya aku ngambil satu lagi tombol ah aku bisa membawa kau nice baguslah kalau kau masih tidur waktu aku membawa kayak gitu Hai Hai terima kasih Hai kau hai 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 selamat menikmati 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 portal oke main portal lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 Tinggal aku ngedorong ini kesini Salah hampir aja Kayak gimana caranya aku ini Aku harus ngebawa Portal warna merahnya nih bus Kalau dari sini gak bisa pulang ini Oke ulang lagi Ini aku yang bingung Ah ini bisa Buat ngambil kau Taruh kau disini Pindah yang birunya ke Masuk yang biru Oke dorong Gak bisa Merah itu kan Mantap Oke Mantap Oke Kenapa Akhirnya Akhirnya Terima kasih pula dari dia Udah nyelamatin susahnya kayak gitu Terima kasih Jangan Mutta Yos Organisme-organisme yang keluar Selamatkan aku Oh ini orang yang beda Oh ada masalah besar Semua organisme-organisme yang berada di dalam fasilitas lolos dari kecelakaan Jika mereka berhasil keluar Mereka akan jadi ancaman hebat bagi demon saya Tolong bantu kami agar organisme-organisme itu tidak dapat melarikan diri Tolong aku memohon padaku Oke Berhasil langsung saja Organisme apa? Oh inikah yang jadi bahan penelitian mereka Api menyentuh manusia Bunuh manusia sebelum manusia menyentuh api Kau? Ini di bawah kemana coba Di bawah balik gitu kan? Hah? Ah dia bakal takut sama apinya Oke Terima kasih Udah tangkep dia Sangat Tangkep Nah Udah gak bisa lari dia Sangat Tinggal langsung balik disini Kabar PRD Proyek rahasia dunia iblis Mendapatkan berbagai antisitas supernatural dan memenahannya secara rahasia Sebuah fasilitas penelitian didirikan untuk melindungi keamalan dunia iblis dari semua ancaman Goblin bayangan nomor seri PRD 981 plus B PRD 981 adalah organisme tipe goblin dengan tinggi 1,5 meter Dia memburi manusia dan serangan dengan serangan normal tidak berhasil karena regenerasinya yang unggul dia sangat takut pada apa Jangan lihat aku seperti itu Aku mana Aku harusnya membaca Oke next Aku tidak punya tenaga lagi untuk menontonnya Jika kau sudah selesai pergi dari sini Aku malu Ini hantu Ini hantu pemalu Ini Hantu pemalu Nomor seri PRD 800 kelas A Kelas A dia PRD 800 adalah hantu humanoid kelas A Dia memiliki kecerahan dengan kecenderungan agresif yang kuat PRD 800 terlihat jinak Tetapi jika subjek yang ditemukan hantu itu tidak melihatnya dia akan berlari dan menyerangnya Dia merasakan rasa malu yang besar karena seseorang meniru subjek sektor karantina PRD 800 harus memiliki dua saklar Agen yang hadir harus menekan tombol bersama dengan PRD 800 dalam keadaan darurat dan mengambil tindakan yang sama Sebelum ngebaca itu aku bahkan udah tau tindak pencegahannya kayak gimana Oke kali ini apa? Ogre Pelatih merah Nomor seri PRD 059 Kelas D Kelas D sekarang PRD 059 adalah organisme tipe Org dengan kecerdasan tinggi dan tinggi 2,2 meter PRD 059 memiliki obsesi peningkatan masa otot untuk organisme humanoid lainnya PRD 059 akan puas dan tidak akan bergerak jika subjek yang ditemukan mengikuti pelatihannya sepenuhnya Apakah ada motif tersembunyi dibalik ini? Tidak diketahui Jika ada, itu juga tidak diketahui Jadi kita bakal latihan olahraga sama dia ya Kayak gimana latihan olahraganya? Ah, anggota baru Tidak ada cukup waktu Jadi mari kita mulai satu set Kayak gimana Ikuti aku Atas, bawah, kiri Atas, bawah, kiri Oke next Tidak ada waktu untuk beristirahat menuju yang selanjutnya Kanan, kiri, bawah Kanan, kiri Bawa latihan banget Sama ini Ogre Atau Ognya ini Emang penjualnya latihan kayak gitu? Wok, kan aku juga orang Yang pertama kali dia temui Menunggu si Asun Dengan lama Sekarang sedikit lagi ke garis akhir Bawa kanan atas Bawa Kanan Atas Bekerja bagus Anggota baru Besok hari melatih kaki Jadi jangan lupa Dan kembali Atas Tuhan Tepang Blak Jauh banget Ternyata Kayak gini Terus 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 Semua sektor PRD tidak stabil Penguncian akan dimulai mengikuti proses Fasilitas Apakah kau ingin memulai protokol penguncian? Memulai protokol penguncian? Memulai protokol penguncian? Aku takut kepleset bagian protokol itu Fasilitas karantina selesai semua sektor PRD aman untuk keamanan pengguna-penggunaan PRD 99, Escape Jewel diizinkan Escape Jewel? oh ini penjaga menggunakan Escape Jewel baru tahu aku kalau itu punya fungsi kaya gitu oke, udah semua sekarang keluar dari fasilitas penelitian, menuju ke yang selanjutnya udah, udah nahi, kira pasti ada yang selesai pagi 2 ternyata yang belajar Prince Miss Media yang lebih penelitian oke, sekarang saya sedikit